Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sonia Okta Alvira Dari jurusan Sosiologi 2A NIM 17 06 026 101 Di sini saya akan sedikit menjelaskan Tentang beberapa aliran di dalam psikologi Yang pertama yaitu Aliran Strukturalisme dan Fungsionalisme Aliran Strukturalisme merupakan Aliran yang pertama dalam psikologi Aliran ini berpendapat Bahwa untuk mempelajari gejala kejiwaan Kita harus mempelajari isi dan struktur dari jiwa seseorang Tokoh di dalam aliran Strukturalisme ialah Wilhelm Wun Ia juga termasuk tokoh pendiri psikologi Dan yang kedua yaitu Edward Tichner Metode Strukturalisme menggunakan metode introspeksi diri Atau mawas diri Yaitu Orang diminta untuk menceritakan kembali pengalaman atau perasaannya setelah melakukan eksperimen Misalnya Kepada orang ditunjukkan sebuah warna atau bentuk Lalu ia diminta untuk mengatakan Warna atau bentuk itu indah atau tidaknya Elemen-elemen di dalam Strukturalisme Yang pertama yaitu sensasi Sensasi ialah unsur dasar yang terdapat di dalam suara, penglihatan, bau, dan pengalaman lainnya Yang kedua yaitu citra Citra ialah unsur ide dari ide yang ditemukan dalam proses yang mencerminkan masa lalu Yang ketiga ialah kondisi afektif Kondisi afektif yaitu unsur-unsur emosi seperti benci, cinta, dan seti Di dalam aliran Strukturalisme juga terdapat unsur-unsur kesadaran Yang pertama ialah memisahkan proses sadar menjadi komponen-komponen yang paling sederhana Yang kedua ialah menentukan hukum yang digunakan untuk mengasosiasikan unsur kesadaran Dan yang ketiga ialah menghubungkan unsur-unsur kesadaran dengan kondisi fisiologis Ada pun tujuan di dalam strukturalisme Yang pertama menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar Yang kedua menggambarkan kombinasi kesadaran sebagai elemen-elemen dasar tersebut Dan yang ketiga menjelaskan hubungan elemen-elemen kesadaran sistem syaraf Aliran yang kedua ialah aliran fungsionalisme Aliran fungsionalisme tumbuh di Amerika Serikat Dengan karakter orang Amerika yang serba praktis dan pragmatif Aliran fungsionalisme lebih mempelajari ke fungsi Suatu tendensi dalam psikologi yang menyatakan bahwa pikiran, proses mental, persepsi, indrawi, dan emosi adalah adaptasi organisme biologis Tokoh di dalam aliran fungsionalisme yang pertama yaitu William James Ia juga dikenal sebagai tokoh pelapor psikologi di kawasan Amerika Serikat Yang kedua yaitu James Roland Angel Dan yang ketiga yaitu John Dewey Pandangan filsafatnya, manusia yang berpikir selalu berpikir tentang perubahan Dan teori yang terkenal yaitu learning by doing Di dalam aliran fungsionalisme menggunakan metode observasi tingkah laku Metode observasi tingkah laku di sini dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu metode fisiologis Cara menganalisa gejala kejiwaan dengan meneliti proses fisiologis yang terjadi dalam diri orang yang bersangkutan Yang kedua ialah metode variasi kondisi Suatu rangsang yang diberikan beberapa kali dalam situasi dan lingkungan yang berbeda-beda Dengan situasi yang berbeda-beda tersebut Maka dapat diketahui sifat-sifat yang menetap atau tidak menetap pada diri seseorang Matam aliran fungsionalisme di sini dibagikan menjadi dua Yang pertama yaitu fungsionalisme cicago Tokoh utamanya yaitu John Dewey Yang saat itu menjadi guru filsafat di situ yang memiliki pandangan Manusia yang berpikir tentang perubahan Ia menentang bahwa manusia sebaiknya pasif Dan membiarkan segala sesuatunya di sekitarnya sebagaimana adanya Yang kedua yaitu fungsionalisme kolumbia Ciri fungsionalisme kolumbia ini adalah Kebebasannya dalam mempelajari tingkah laku Yaitu mereka lebih bebas mempelajari tingkah laku Karena organisme dianggap sebagai kesatuan Yang tidak dapat dibisahkan antara badan dan jiwanya Dengan kebebasannya ini Maka aliran kolumbia dapat mempengaruhi fungsionalisme Untuk berkembang seluas-luasnya Lalu ada perbedaan strukturalisme dan fungsi Jika strukturalisme yaitu pendekatan pesikis secara struktural Memerhatikan isi jiwa dan jiwa seseorang Merupakan gabungan berbagai pengalaman dan fungsi kesadaran Jika fungsionalisme yaitu pendekatan kejala pesikis Secara fungsi pengalaman, kesadaran berhubungan dengan fungsi Lebih menitik beratkan pada aktif seseorang Dan jiwa seseorang diperlukan untuk mengungkapkan hidup Atau menyesuaikan diri Sekian penjelasan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih